Kebakaran hebat terjadi di jalan di Ponegoro, Kuta Ateh, Sukakarya, Kota Sabang, Selasa, pada 28 Juni 2022. Api mengalap dua bangunan bersejarah peninggalan kolonial. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian dipikirkan mencapai 250 juta rupiah. Pantauan serambinyus.com di lokasi, api berkobar dan membesar karena ditiup angin kencang. Sementara, konstruksi bangunan terbuat dari kayu sehingga membuat api semakin mengganas. Berdasarkan keterangan saksi Irfan, berusia 25 tahun, penjaga penginapan Z-House titik api berasal dari rumah yang berada di sebelah penginapan, yakni rumah milik muklis, hingga menjalar ke penginapan Z-House. Proses pemadaman kebakaran melibatkan personel Pores Sabang, Damkar Kota Sabang, dan personel BPBD Kota Sabang dengan menggunakan 2 unit Armanda Damkar Kota Sabang dan 2 unit Damkar BPBD Kota Sabang. Dari Sabang, Aulia